termasuk cara untuk menolak siksa api neraka jadi diantara cara kita bertobat dari dosa-dosa kalau kita sering hibah kita sering mengumpat itu caranya adalah dengan cara bersedekah dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW bersama para sohabiah pada saat itu dan Rasulullah SAW bersabda tentang kondisi para kaum ibu pada saat itu sebagaimana dalam hadis dari Jabir bin Abdullah dia berkata syahidu ma'a Rasulullah SAW aku menyaksikan bersama Rasulullah SAW sholat id fabda abis sholat qabbalal khutbah maka dimulai dengan sholat sebelum khutbah ini berbeda dengan sholat jumat khutbah dulu baru sholat kalau sholat id kita sudah sama-sama tahu bahwa sholat id itu sholat dulu baru khutbah bi ghairi adhanin wala iqamatin tidak ada adhan tidak ada iqamah maka Rasulullah SAW pada saat itu fa'amara bi taqwa Allah dalam khutbah itu memerintahkan orang-orang untuk bertakwa kepada Allah SWT setelah memerintahkan orang-orang untuk bertakwa kepada Allah untuk taat kepada Allah maka wa'adun nasu wa'adun nasa Rasulullah SAW memberi nasihat kepada orang-orang sampai hatta beliau SAW mendatangi para wanita ketika selesai kemudian menasehatinya jadi Nabi mendatangi barisan sof kaum ibu dan Nabi SAW wa'adun wa'adun Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka serta Rasul mengatakan tasod dakna hendaknya kalian bersedekah waih para ibu Nabi menganjurkan para ibu untuk bersedekah lalu kemudian Rasul menjelaskan kenapa para ibu perlu bersedekah mohon maaf ibu-ibu ini saya membaca hadis ya saya tidak bermaksud memocokkan saya khawatirnya besok tidak berangkat ini jadi saya tidak bermaksud memocokkan saya baca hadis Nabi ini hadisnya riwayat Imam Muslim kemudian Rasul mengatakan kepada kaum ibu hendaknya kalian bersedekah fa'inna aktarokunna hatobu jahannam karena kalian wahai para ibu kebanyakan menjadi bahan bakar api neraka jahannam maaf ibu ini saya baca hadis ya tidak bermaksud memocokkan kemudian faqo matim ro'atun berdiri seorang perempuan ada seorang perempuan yang berdiri jadi perempuan ini termasuk seorang perempuan terbaik diantara mereka orang yang punya perhatian di dalam beramal soleh punya perhatian di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala faqo alatz lalu perempuan ini berkata dia bangkit lalu berkata kepada Rasulullah lima ya Rasulullah kenapa wahai Rasulullah kenapa banyak perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka jahannam kemudian Rasulullah s.a.w. mengatakan li'annakunna karena kalian wahai para ibu mohon maaf ini saya baca hadis ya karena kalian wahai para ibu tukfirnas syakah watakfurnal ashir jadi ini kata nabi perempuan punya dua sifat apa sifatnya yang pertama adalah banyak mengeluh yang kedua adalah tidak bersyukur tentang pemberian suami jadi banyak mengeluh dan tidak bersyukur atas pemberian suami ini menyebabkan perempuan menjadi bahan bakar api neraka jahannam maka nabi bersabda faja'alna yatasoddaqna maka bapak ibu yang berbahagia yang dirahmat di lantai s.w.t probably hadis ini mengatakan maka mereka pun bersedekah jadi maka mereka pun bersedekah untuk apa sedekah untuk menolak siksa sebagai penebus karena tadi sering mengeluh dan tidak bersyukur atas pemberian suami sehingga ini menjadi penolak siksa maka mereka pun bersedekah yang memberikan kepada mereka fisa'u bi bilalin diberikan di kainnya bilal ada yang berupa anting-anting ada pula yang berupa perhiasan berupa khawatimi hinna berupa cincin-cincin mereka disedekahkan kenapa? karena mendengar Rasulullah s.a.w. hendaknya kalian bersedekah karena kalian adalah banyak yang menjadi bahan bakar api neraka jahannam karena banyak mengeluh dan tidak bersyukur atas pemberian suami maka Bapak Ibu yang berbahagia ini bisa kita ambil tiga kesimpulan untuk menghindari api neraka jahannam satu tidak mengeluh dua syukuri pemberian suami tiga tetap bersedekah jangan disimpulkan kalau tidak mengeluh kalau sudah bersyukur tidak perlu sedekah karena bisa jadi kesimpulannya beda kesimpulannya adalah kalau sudah bersyukur sudah tidak mengeluh tidak perlu bersedekah kenapa tidak disimpulkan seperti itu karena surga dan neraka adalah rahasia Allah maka diantaranya adalah sebagai cara agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah diindarkan dari api neraka jahannam adalah memperbanyak sedekah karena sedekah ini akan menghapus dosa selamat menikmati selamat menikmati